Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Nama saya Mankai Eclesia Santosa dari kelas 7A Di kesempatan kali ini saya akan membacakan Pidato Sumpah Pemuda Setiap tanggal 28 Oktober Seluruh bangsa Indonesia memperingati hari Sumpah Pemuda Tanggal tersebut mempunyai arti yang sangat penting Dalam sejarah bangsa Karena pemuda-pemudi mengikratkan Sumpah yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa Isi Sumpah tersebut ialah 1. Kami, putra-putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu Tanah air Indonesia 2. Kami, putra-putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia 3. Kami, putra-putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Itulah iklar Sumpah Pemuda Yang telah dikenal oleh semua warga bangsa Indonesia Dengan memperingati hari Sumpah Muda Kita sebagai generasi muda Harus ikut dan berpartisipasi dalam pembangunan masa kini Kita tidak bisa Diam dan bermalas-malasan untuk berkegiatan Kitalah yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia Kitalah masa depan Indonesia Dalam 63 tahun Perjalanan Sumpah Muda Begitu banyak tantangan yang ingin memecah belah bangsa kita Baik dari kaum penjajah Belanda Dan Jepang Maupun pemberontakan yang timbul di beberapa daerah Semua itu menguji pemuda-pemudi yang ada di Indonesia Untuk tetap bersatu Berani menyuarakan kebenaran Dan tidak mau berpecah belah Mari, sebagai generasi saat ini Kita meneladeni Dan meneruskan semangat perjuangan persatuan Yang sudah diikarkan oleh pemuda-pemudi Pertahun 1928 Sekian penyato saya Terima kasih telah mendengarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!